Ronaldo merilis wawancara eksplosif yang mengkritik berbagai pihak di Man United dan mengklaim bahwa Ferguson adalah satu suara dengannya Cristiano Ronaldo mengisyaratkan bahwa legenda tanpa ikatan Manchester, Sir Alex Ferguson, setuju dengan kritiknya terhadap setan merah yang ia sampaikan dalam sebuah wawancara eksplosif. Man United telah berpuasa selama lima tahun dan tidak pernah memenangkan Liga Premier Inggris sejak pelatih Skotlandia Pensiun pada 2013. United sama sekali tidak menjadi gelar judul selama periode itu dan sekarang Ronaldo berbicara di Piers Morgan tanpa sensor, meludahkan kerusuhan dan kritik terhadap hierarki Man United. Dia mengutuk banyak pihak, termasuk mener petahana Eric Ten Hag dan pendahulunya, Ralph Rangnick. Dia tahu. Semua orang tahu. Mereka yang tidak melihatnya itu karena mereka tidak ingin melihat, mereka buta. Ronaldo melanjutkan dengan pernyataan bahwa dia merasa Man United sangat terbelakang, mengatakan bahwa fasilitas pelatihannya tidak berubah sejak dia pertama kali meninggalkan satu dekade yang lalu dan menyoroti penunjukan Ralph Rangnick sebagai contoh kekacauan dalam tubuh setan merah. Misalnya, bagaimana mungkin klub sebesar Manchester United? Setelah menembakkan ula, Gunner Sulcer, alih-alih merekrut seorang direktur olahraga, Ralph Rangnick. Tidak ada yang bisa memahami ini. Orang ini bahkan bukan pelatih? Klub sebesar Manchester United menunjuk seorang direktur olahraga sebagai pelatih tidak hanya untuk mengejutkan saya, tetapi juga dunia. Jika kamu bukan pelatih, bagaimana bisa menjadi bos Manchester United? Aku tidak pernah mendengar namanya. Tidak ada yang berubah. Kolam renang, jacuzzi, bahkan game, bahkan teknologinya. Dapur, koki yang sangat saya hargai, dia adalah orang yang menyenangkan. Tapi mereka, Man United, terjebak di masa lalu, dan itu sangat mengejutkan. Saya pikir saya akan melihat perubahan, tetapi sayangnya kami melihat banyak hal yang telah ada ketika saya baru berusia 20, 21, 22, 23. Sangat mengejutkan.